Hai ini jatuh masih sebentar ya sedikit betul nah barusan saya cabut kita akan tancapkan sedikit dulu ya ini CD Evo yang orang bilang dual band ya Nah ini dia tuh dual band mungkin yang disebut dual band ini soket satu soket dua mungkin dual band saya akan coba ini mungkin satu band ya tidak dual band ini ya ini Nyuaho ya Nyuaho berarti ini saya akan mencoba ganti yang ini jadi untuk yang motornya sama mungkin kalau eksperimen ini bisa atau enggak nanti bisa diketahui itu ini untuk Satria FU ya Tuh Satria FU ini yang model bening tuh yang tembus pandang Hai jadi terlihatnya di dalam komponennya tuh nah ini dia itu FU Nyu itu itu dia Satria FU apa kebaca ya Satria F Satria FU 150 Nyuaho Nah apakah bisa dipasang di motor ini perlu di tes dulu nggak ini kan udah jalan normal ya tunjukkan lagi aja sebentar oke ini ada masa ini di bagian tengah ya tengah yang ada plastiknya lu masa terlihat hari ini sebuk hari ini sibuk besok juga masih sibuk oke sini udah saya tancapkan ya ini kalau yang dual band ini kan emang ada indikator kecil ini kalau di kontak dia nyala berarti jalurnya betul ya sekarang saya mencoba kontak ada yang nanya tuh orangnya tuh tuh nggak percaya tuh ah bilang sih nggak percaya ya eh oke saya akan coba kontak dia biasanya ada indikator pun sekolah ya sama juga ya Iya ada indikator yang nyala ya terlihat nggak nah ini ya tuh saya op 123 nah dia op ya yang ini ya dia nyala kita on lagi 123 ya dia nyala itu yang dual band ya nanti kita akan coba yang satu band mungkin atau band-band yang lain coba saya nyala oke mesin menyala bisa dilihat dari indikator juga bisa ini 12,01 saya akan gas sedikit karena kipasnya juga yang baru belum saya pasang kita gas sedikit 12,3 nah itu ya ya itu dia nah nyala ya oke nyala sekarang kita off lagi ya udah off eh berhubung ini minjam dari manajer ini statusnya punya manajer ya jadi harus dikembalikan kita lepas lagi ini bukan punya saya punya manajer jadi ya ntar dia perlukan repot juga kita lepas kita ganti yang ya saya baru beli yang ini tadi ya saya tidak FO 150 new Aho ini setahu saya ini no limit ya oke produk CD ini bergaransi selalu bisa jika produk tersebut digunakan sesuai dengan tipe motor cek nomor OM yang tertera dikemasan terima kasih ini sudah ada perhatian ya jadi emang 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 ini kalau rusak ya nanti kita beli lagi aja ini kan bahan praktek ya ini disini sudah ada ya produk CD ini bergaransi 100% ya bergaransi 100% jika produk tersebut digunakan sesuai dengan tipe motor motor jadi harus tipe motor ini harusnya dipakai di FPO ya dia punya garansi yang tertera dikemasan ini kami tidak bertanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan jika produk CD ini digunakan dengan motor yang tidak sesuai terima kasih oke ini berarti ini kalau ada kerusakan kita yang nanggung ya karena bukan untuk aplikasi motor yang sesuai sesuai dengan motornya ini diperuntukkan untuk FU ya ya ini dia tuh oh disini juga udah ada ininya guys tuh udah ada tanda ya oh ini posisinya seperti ini nah disini juga sudah ada ini ya udah ada keterangan ya ada ini tengah ground ini suite ya suite kontak ini biasanya nah ini udah ini udah ada keterangan tuh nah ini ground tengah tengah ground ya kurang lebih kayak gitu lah untuk jalurnya sama sih setau saya setau saya jalurnya sama kita langsung pasang aja ini berarti posisinya gini ya tuh jadi posisi kotaknya nah ini berarti gini nah ini kan ada garis ini ya yang tidak bisa terbalik dengan soketnya kalau tanpa soket atau soket bikin sendiri posisinya sama ini ada ini bagian atas tengah ini negatif ini positif ini yang ke kuil sebelah kiri ini yang dari pulsar positif negatif kita langsung tajemin aja oke mudah-mudahan berhasil ini saya pakai soket belum PNP jadi bikin sendiri mungkin saya akan coba beberapa hari ini pakai yang baru nanti normal apa enggak ada kendala atau enggak nanti saya akan tunjukkan jadi ini masih tahap pengetesan ya nah ini semua yang nancam disini 5 kabel yang satu lagi buat RPM soalnya jadi ini kan tidak punya RPM dibikin sendiri bisa sih oke sekarang saya akan coba dulu nyala apa enggak tidak punya indikator lampu kalau yang ini oke ternyata sama ya ini nyala ya ini diganti yang dual band yang dual band sama yang satu band sama yang satu band ternyata bisa jadi kalau posisi motornya sama mau ganti CDDC model ini bisa kayak ini dia ini menyala ya nah ini dia bisa dilihat di voltmeter saya akan gas sedikit untuk tanda mesinnya lah 13,5 ya 13,7 ini tinggal ngetes untuk beberapa hari aja normal apa enggak ya ini dia itu dia juga nyala klaksonnya kita tes aja dulu ininya ini masih berfungsi apa enggak ini itu enggak ada yang megangin guys bagus ini 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 Aduh, anginnya keceng banget Berubung tidak punya soket Kita kasih Ini aja ya Jadi soket yang tadi buikinan sendiri Kita kasih lem aja Karena tidak punya soket yang PNP-nya Nanti kita Apa namanya Kita repeat aja ya Sebelumnya kita repeat aja Di sebelah sini kali ya Jadi kita repeat aja Ini nyampe apa enggak repeatnya Ternyata Kita kasih plastik aja ya Biar enggak itu Kita kasih plastik aja Supaya tidak gampang kotor Ini kan masih Berubung masih baru Kita plastikin aja Supaya Ini sebenarnya sudah anti air Ya supaya lebih ini aja Nah mungkin kita taruh sini aja ya Nah disini dulu Kelihatan enggak? Nah Taruh sini aja Kita repeat aja Nah kita repeat Nah kita repeat kesini aja ya Jadi sekali lagi Kalau untuk motor yang sama Seperti super rapid Grand Supra X Dan sejenisnya Mau diganti CD-IDC Tetapi saya Ini kebetulan saya pakai FU Jadi sudah saya perlihatkan Jadi ini yang Satu band ya Jadi yang tidak Mau pakai dual band Satu band itu bisa Kosong bisa ya Kosong Coba Habis sih sayang Tetap di operasi Biasanya Cuma di saya aja yang habis Variasi banyak sih Sebenarnya masih cam jemahin juga Ada 6 kalau 6 tempat Di pertikaan itu Yang ke sini mau ke puturan Terus ini mau ke cam ikan Nah di tengah ini juga Ada variasi Kalau di Jawa ini ada Tadi tutup Tapi saya lewat Iya Oke ini sudah kita Repet ya Satu lagi mungkin Biar tambah kuat Kita Repet aja Ini akhirnya Uji coba Dari pinjem yang Punya manager Sekarang Udah Beli Langsung beli Langsung cocok Jadi ini tinggal Ini serenya Mau saya tutup Bodi juga Dan di test Beberapa hari Gak cocok banget Nanti saya akan Kasih tau ya Oke guys Ini sebenarnya mau hujan Apa kita tes aja Ini untuk CDI yang Baru itu Lebih enak atau enggak Coba saya akan Tes sedikit Mengenai Ini ya Kita akan coba Nyalakan motor saja Ya Sebentar Ini lebih enak apa Kita nyalakan ya Ya Sudah nyalakan Foto Ini enak Ini mau hujan Sudah nyalakan Jadi Seterangan Nyalakan Selamat menikmati Ternyata Ternyata lebih enak Yang baru ya Permisi 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 Jangan dipinggir Oke Oke ya Ternyata Apa namanya Kita coba dulu Ternyata Untuk CDI Yang DC Kondisi Kondisi Baru Sama Second Berbeda Masih enak DC Jadi Kalau yang Maaf Masih enak Yang baru ya Posisi Dua-duanya DC Second Sama baru Enak Yang baru Tadi Saya sempat Berpikiran Mau beli yang Second Yang Bell band Gitu ya Ini Kalau gak salah Emangnya Satu band Yang baru Enak Dia Sensasinya Ngaceleng-ngaceleng Dikit Atau Apa namanya Dia Halo guys Dia Sensasinya itu Ngaceleng-ngaceleng Dikit Atau Nariknya itu Agak Kenceng ya Itu yang Saya rasakan Jadi Posisinya Emang Sangat Enak Tapi untuk Kemanan sendiri Saya akan coba Beberapa hari Kedepan Untuk Keamanannya Seperti apa Nanti Bisa awet Atau enggak Berpengaruh Efek lain Atau enggak Nanti Saya akan Coba Berapa hari Tapi yang jelas Sensasinya Berbeda Untuk CDI DC Sendiri Yang second Sama yang baru Enak Yang baru Jadi Posisinya Dua-duanya Enteng Tapi kalau yang baru Dia Enteng Sekali Mungkin karena Bekas Sekali ya Jadi posisinya Sensasinya itu Nariknya sangat Enteng Dan Sedikit Ngaceleng Nah ini dia Ini yang bekas Posisinya Guys Ngapain sih Guys Jadi posisinya CD ini Dua-duanya DC Ini Duel band Yang second Ini yang baru Dua-duanya Dipakai Enteng Itu yang saya rasakan Tapi kalau yang baru Lebih Enteng Lagi Karena ini masih Barat perawan Kalau ini Sudah Sudah lama Dipakai Jadi Sesasinya Beda Jadi tetap Enak yang baru Sesasinya Lebih Ngaceleng Dan Enteng Sekali Itu yang saya rasakan Oke ya Itu emang Hanya Sebagai skripsi Saja Sebagai Inspirasi Kalau mau Motornya Sama Ada pertanyaan Di otak hati Diganti CDI-DC Bisa Jawabannya Ini udah Nyala normal Mesin masih nyala Ya Kurang lebih Seperti itu Oke guys Ternyata Berhasil ya Untuk Apa namanya Penggantian CDI Dari AC Ke DC Berhasil Dan saya Sangat Cukup puas Untuk hasilnya Sendiri Sensasinya Agak sedikit Ngaceleng Jadi Enteng Sekali Oke Buat Kawan-kawan Di sana Kalau Terinspirasi Ya Apa namanya Silahkan Dicoba Sendiri Saya sudah Membuktikan Kalau Enggak Terinspirasi Nanti kita Cari Inspirasi Lain Oke Di sebelah Saya Sudah ada Mangkodir Dan saya Sendiri Marto Mantap Akhirnya Berhasil Jadi Bisa Dicoba Ya Oke Mungkin Nanti kita Sambung lagi Aja Ini Sudah ada Mangkodir Oke Ini Saya Cukup puas Untuk Tarikan Mesinnya Emang Sangat Keren Jadi Yang Ini Punya Manager Kita Tinggal Tes Tes Aja Nah Ini Posisi Langsam Ya Guys Ini Posisi Langsam Dia Sangat Ini Tidak Belum Digas Ini Sebenarnya Belum Digas Ya Malah Nah Dia Udah Jadi Posisinya Diam Di 13.9 Bahkan Dia Menyentuh 14 Sekali Kali Posisi Langsam Dia Sekali Kali Menyentuh 14 Nah Dia 14 Bisa Ya Nah Itu Dia Dia Bisa Padahal Ini Lagi Langsam Jadi Dia Berpengaruh Sekali 10 Yang Sebelumnya Nah Ini Kita Lepas Nah Sekali Kali Menyentuh 14 Sekarang Udah Mulai Bagus Kelistrikannya Juga Tambah Bagus Oke Nanti Kita Sambung Lagi Ya Ya Akhirnya Berhasil Saya Cukup Suka Sensasinya Ngeceleng Jadi Enteng Sekali Nariknya Oke Sekarang Dulu Ada Customer Ini Posisi Langsam Kita Matikan Dulu Nah Ini Mati Kita Kontak Ya Dia Kontak Sekarang Kita Nyalakan Mesin Ini Satu Dua Tiga Nah Ini Langsam Ya Jadi Sepul Udah Di Jumlahnya Udah Enam Dan Ini Posisi Langsam Kita Lihat Dia Naik Sampai Berapa Posisi Langsam Ya Ya Dia Masih Naik 12,9 13 Dia Naiknya Bertahap Tuh 13,4 5 Ya Dia Naik Sendiri Tapi Bertahap Itu Salah Satu Kondisi Kondisi Bagus Ya Nah Dia 13,8 Maaf 13,8 9 Ini posisi Ngelangsam Ya Bahkan Posisi Ngelangsam Digas Atau Ngelangsam Dia Tetap Sama Nah Dia 13,8 9 Nah Itu Ya 13,8 9 Digas Juga Dia Tetap Sama Kita Gas Sedikit Ini Dia Nah Ya Dia Tidak Rubah Tetap Sama Ngelangsam Ngegas Dia Sama Itu Salah Satu Yang Bagus Seperti Itu Kalau 10 Bagus Bisa Dilihat Dari Indikator Melalui Volimeter Ya Dia Sekali Malah Menunjukkan 14 Ini Juga Posisi Langsam Tidak Digas Digas Juga Dia Sama Gak Bisa Lebih 14,4 Kayak Motor Motor Matic Ya Ini Dia Sama 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 Dikas Tuh Dia Tidak Rubah Nah Itu Kondisi Kelistrikan Pengisian Aki Bagus Dan Kiprok Bagus Kurang Lebih Kayak Gitu Jadi Posisi 10 Udah Di Rumah Udah Dikanti 6 Sangat Bagus Itu Ada Tamu Tadi Undang Kemana Bos Jadi Posisinya Sama Jadi Bisa Buat Inspirasi Kurang Lebih Kayak Gitu Oke Oke Guys Ini Saya Akan Coba Sepul Yang Sudah Di Perbaiki Saya Akan Coba Pake Jalan Dinyalakan Nanti Ini Posisi Volmeter Terlihat Disini Nanti Ngedrop Nanti Ketahuan Jadi Ini Dites Pake Bile Sniper Pake H4 Nanti Ketahuan Ngedrop Apa Nggak Setelah Diperbaiki Oke Kita Langsung Nyalakan Aja Motornya 123 Kita Kontak Ya Itu Kita Nyalakan Mesin Jadi Posisinya Bisa Terlihat Di Volmeter Nah Ini Disini Volmeter Udah Terlihat 12,3 Nah Nanti Kalo Dipake Bile Sniper Atau Progy Mini H4 22 Nanti Ngedrop Apa Nggak Ketahuan Ini Akan Saya Tes Untuk Sepul Yang Sudah Diperbarui Syarap Oke Satu Dari Atas Oke Ini Lampu Progy Mini Ya Ini Bile Snipper Ya Dari Diperbarui selamat menikmati 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 selamat menikmati